Para Ketua Majelis Rakyat Papua yang tergabung dalam Asosiasi MRP Setanah Papua melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 12 Juni. Dipimpin oleh Ketua Asosiasi MRP Setanah Papua Agustinus Anggaibak, para perwakilan dari berbagai provinsi di Papua itu menyampaikan sejumlah hal kepada Presiden yang berkaitan dengan pembangunan Papua, pengembangan ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, mereka juga menyatakan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Mereka pun menyampaikan agar diundang dalam upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Jadi kami minta untuk Bapak Presiden untuk undang kami untuk hadir, supaya kita sama-sama merayakan 17 Agustus itu di IKN karena itu Ibu Kota baru. Sehingga kami juga sebagian dari pemerintah di daerah, sehingga kami minta untuk Bapak Presiden undang kami, kami hadir dalam upacara tersebut. Agustinus menambahkan tak ada masukan khusus yang disampaikan MRP kepada Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Afra Augusti, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!